baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba sharing tentang salah satu menu yang bisa kita gunakan dari room meeting untuk salah satu platform digital conference yaitu menu break up room jadi menu break up room itu adalah menu yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membagi room meeting kita menjadi ruang-ruang kecil misalkan kita ingin buka dua ruang kecil A dan B misalkan jadi dalam akan ada tiga ruang yaitu ruang utama kemudian ada dua ruang kecil lagi yang masing-masing sifatnya lebih private jadi mereka bisa diskusi di ruang tersebut tanpa didengar oleh ruangan lain yang dalam satu akun yang sama dalam satu room meeting besar yang sama seperti itu untuk bisa menggunakan menu tersebut kita harus aktifasi dulu si menu break up room itu itu melalui bagian setting dari zoom meeting kita jadi kalau ini misalkan adalah tampilan utama dari zoom meeting kita biasanya di sebelah kanan atas itu ada gambar kecil ya yang biasanya foto kita kita klik aja bagian itu kemudian di bawah ada pilihan setting kita klik bagian setting nanti kemudian akan muncul keterangan di bagian bawah few more settings kita klik bagian few more settings nanti kita akan diarahkan ke browser web browsernya untuk mengetahui bagaimana settingan dari zoom meeting kita nah disini ada sudah ada bagian my setting zoom saya ada disini nah di bagian setting di menu meeting itu ada yang namanya in meeting advance kita klik bagian in meeting advance ini nanti kita akan diarahkan disitu ada pilihan breakout room nah breakout room inilah yang kita klik di bagian tombol sininya sampai dia muncul jadi warna biru ya warna biru artinya sudah aktif sudah teraktifasi si build albumnya bagaimana cara kita tahu bahwa benar sudah aktif build album kita kita bisa kembali ke menu conference kita menu conference meeting kita misalkan disini saya sudah coba buka satu meeting ya saya sudah masukkan dua akun lain ke dalamnya untuk sebagai peserta sebagai partisipan dalam meeting kita nah tanda bahwa di room meeting kita sudah aktif si breakout room itu ada ini ada bagian ini breakout room itu sudah ada ini tinggal digunakan nah ini bagaimana cara kita menggunakannya simple saja kita tinggal klik bagian breakout room disini ada pilihan misalkan kita mau pecah ruangan kita menjadi dua tiga sepuluh dua puluh terserah dari kita ya kita bagi disini katakan contoh saya mau bikin dua room misalkan nah dua room nah di bagian bawah itu ada pilihan ada automatically ada memory kapan kita klik automatically itu ketika kita ingin ketika partisipan masuk maka akan otomatis terbagi ke dalam ruang-ruang kecil yang sudah kita kita buat nah artinya kalau kita punya 90 partisipan kita sudah bagi jadi tiga kelas otomatis secara aja zoom akan mengatur sejumlah 30 di masing-masing ruangan tanpa perlu kita arahkan si A masuk ke ruang 1 si B masuk ke ruang 2 dan seterusnya itu automatically tapi kalau kita memilih bagian manually maka kita bisa gunakan ini ketika misalkan kita memang sudah on purpose mau pilih partisipan ini mau masuk di kelas ini misalkan saya ngajar tiga kelas saya masukkan di zoom meeting ini kemudian saya mau pecah mereka masuk ke masing-masing kelas saya buat tiga room misalkan maka saya mau yang namanya ini di kelas A itu masuknya di room A kemudian yang kelas B akan masuk di room B seperti itu maka sebaiknya kita pilih yang manual nah kalau sudah kita klik bagian create rooms akan muncul seperti ini tampilannya nah untuk breakout room masing-masing itu bisa kita rename jadi kalau mau kita rename misalkan ini breakout room 1 saya mau rename menjadi kelas A misalkan kemudian untuk bagian breakout room 2 saya mau ubah jadi rename menjadi kelas B misalkan nah jika sudah di bagian bawah ada tampilan options nah options ini bisa kita klik pada beberapa pilihan nah pilihan pertama ada move all participants into breakout rooms automatically itu artinya kita seperti tadi akan otomatis terbagi semua yang masuk ke dalam ruang utama akan otomatis terbagi merata ke beberapa ruang yang sudah kita bagi kalau tidak kita klik maka tidak akan seperti itu artinya secara manual tadi nah yang kedua ada pilihan allow participants to return to demand session at any time artinya kita mengizinkan ketika ada pilihan tertentu yang sudah ada di ruang kelas kecil kelas A misalkan atau kelas B lalu dia ingin kembali ke ruang utama itu dibolehkan itu diizinkan secara mandiri dia akan klik ada pilihan yang akan muncul di akun dia untuk kembali ke ruang utama nanti setelah di accept oleh muncul notif di hostnya ada yang meminta untuk kembali ke ruang utama maka tinggal di klik dan akhirnya si partisipan tadi bisa masuk ke ruang utama ini biasanya saya pilih yang ini saya klik kemudian di bawahnya lagi ada pilihan break out rooms close automatically after 30 minutes itu artinya setelah 30 menit apapun yang terjadi di kelas-kelas kecil otomatis akan berhenti semua aktivitas dan semua akan otomatis kembali ke dalam ruang utama ini kalau kita centang yang ini tapi kalau terus centang berarti ya bebas sampai kita klik bagian yang di close all rooms baru bisa berhenti nah di bagian paling bawah ada countdown after closing break up room ini memberikan durasi waktu setelah kita klik nanti bagian close all room kita mau selesaikan semua room untuk meetingnya supaya mereka kembali ke ruang utama itu ada durasi waktu yang bisa kita setting misalkan 60 detik atau 120 detik 10 detik itu supaya apa supaya mereka ada preparation ada persiapan misalkan mereka mau closing statement dulu di dalam ruangan mereka masing-masing sebelum mereka kembali ke ruang utama misalkan nah kalau sudah kita pilih yang mana yang mau kita cerita maka itu sudah ready sebenarnya ada tambahan lagi sini recreate ini fungsinya kalau misalkan kita mau ubah settingan yang di awal tadi misalkan oh saya mau nambah satu ruang lagi jadi tiga ruangan boleh kemudian oh saya mau ubah menjadi automatically aja silahkan tinggal di klik nanti recreate nya nah kalau sudah bagaimana cara kita memasukkan peserta-peserta yang ada di ruang utama ke dalam ruang-ruang kelas kecil itu caranya disini ada bagian assign assign ini fungsinya adalah untuk memasukkan peserta di ruang utama untuk didistribusikan ke ruang-ruang kelas yang sudah kita buka tadi misalkan di kelas A saya mau assign siapa nah ada dua nih daftar nama kalau ada 30 peserta maka ada 30 daftar nama disini nah misalkan disini Nadia saya masukkan di kelas A kemudian yang kelas B saya masukkan Manila misalnya nah otomatis ketika saya aktifkan nanti open all rooms maka nama-nama tadi otomatis akan menerima notifikasi tawaran untuk masuk ke kelas A atau kelas B tadi sesuai dengan yang kita assign tadi nah kalau sudah kita tinggal open all rooms ya nah ketika kita klik tadi open all rooms maka di setiap akun partisipan yang tadi kita assign itu akan muncul notifikasi keterangan the host the host is inviting you to join breakout room kelas B misalkan kelas A ada pilihan apakah later at nanti ataukah join kita pilih join di partisipan ya ini ya klik join kalau sudah klik join masing-masing partisipan tadi kita tinggal menunggu sebagai host tinggal menunggu siapa yang kemudian sudah masuk ke kelas kecilnya masing-masing kelas A atau kelas B ini misalkan tampilannya ini kita jangan klik yang close all rooms ya kalau close all rooms yang di bawah warna merahnya artinya kita menghentikan semua aktivitas di kelas A dan B kalau kita mau keluar tinggal klik di luar atau kita close yang atas ini nah disini sudah kelihatan ini adalah ruang utama saya ya disini hanya ada saya sendiri karena tadi partisipan yang dua orang sudah terdistribusi di kelas A dan kelas B kalau misalkan jadi semua aktivitas yang tadi di kelas A dan B berjalan tidak akan saya ketahui sampai kemudian saya masuk ke dalam ruang-ruang kecil